Halo, kembali lagi di channel Rudi Hiskia. Kali ini aku akan bahas satu perusahaan yang menarik. Mereka ada di bidang hotel ya. Kalian sudah lihat sendiri ya, di layar ada PT. East Park Hotel TBK. Kode sahamnya EAST. Kalau kita mau baca, East atau Timur. Jadi ini perusahaannya ya, PT. East Park Hotel TBK ini mengelola sebuah hotel bintang 5 bernama East Park Hotel Yogyakarta yang berdiri sejak 2013. Oke, ini website-nya. Website apa namanya? Profilenya ya. Jadi mereka ada website profile, ada website untuk konsumen. Jadi aku bukanya ya, versi profile-nya mereka. East Park Hotel Yogyakarta merupakan salah satu hotel yang berkualifikasi sebagai hotel bintang 5 bertemakan Garden City yang terletak di area seturan. Nah, ini penjelasannya ya. Ini ada yang 2011 dan yang 2013. Aku nggak ngerti maksudnya 2013. Mungkin operasionalnya 2013, tapi didirikannya, PT didirikannya di 2011. Oke, ini dapat sertifikasi usaha di 2014 ya. Nah, di sini ada laporan-laporannya. Kalian bisa buka. Ini CSR-nya dan lain-lainnya. Kita buka tentang kami. Halaman tentang kami ini. Kita lihat isinya ada apa aja. Nah, ini East menarik nih. Hotel East Park Hotel bintang 5 ini. Ini tentang kami ya, nilai perusahaan, saudara, rahmat-tahma, menghormati, integritas, percaya, konsisten. Visinya menjadi pionir muslim friendly yang dapat diterima seluruh kalangan. Fasilitasnya ada meeting, incentive, convention, dan exhibition. Dan hotel keluarga terbaik di Indonesia. Jadi, ini hotel yang dibuat untuk apa ya, muslim, untuk ini ya, apa namanya, muslim friendly ya, bahasa Inggrisnya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya apa ya, ramah kali ya, ramah terhadap saudara-saudara muslim gitu kali ya. Tidak ada hal yang aneh-aneh. Pokoknya hotel ini jauh dari hal yang aneh-aneh gitu. Oke, ini ada komisaris utamanya, Pak Muhammad Anwar Karim, Pak Edwin Jaya Daru. Direktur utamanya, Pak Khalid bin Omar Abdad. Ini sepertinya bukan orang Indonesia ya, kalau lihat dari namanya. Dan ini Pak Khalid ini, pengendali dari pusat ini. Nanti kita lihat pengendalinya berapa persen. Ini ada Pak Helmi Khalid Abdad, Tawayudi Eko Sutoro, dan Pak Muhammad Anies. Struktur organisasi. Ada bot komisioner, bot director, dan lain-lain. Ini kita lewatin aja. Hotel, tentu saja cuma hanya ada satu hotel saja ya, yaitu Isfak di Yogyakarta. Ini fasilitasnya, penghargaan. Ini yang dapat penghargaannya. Oh, penghargaannya berupa ini ya, poin di aplikasi. Dan ratingnya cukup tinggi loh. 45 dari 5, 46 dari 5. Di travel loco aja 9. 9 ini loh, 9. Benanya 9 dari 10 loh. Dan dapat ini ya, halal dari Majelis Ulama Indonesia. Karena ini hotel yang dibuat khusus atau ramah terhadap masyarakat muslim. Oke, hubungan investor kita bisa lihat ininya sih. Dividend dan lain-lainnya. Paling itu aja sih kalau website-nya ya. Kita lanjut ke berikutnya. Ini pengendalinya. Nah, kita lihat Pak Khalid bin Omar. Update ini pegang 41%. Jadi ini pengendali utamanya. Sisanya banyak loh namanya loh. Ini nama-nama orang nih. Tapi lebih banyak nama update-nya. Jadi kemungkinan besar ada Pak Update dan Pak Zahid. Ada nama Zahid juga ya. Kemungkinan besar ini dikendalikan oleh keluarganya Pak Update. Jadi 41% plus kerapat atau keluarga ya. Yang lain-lain. Jadi total-total bisa lebih dari 50%. Atau lebih dari 51%. Jadi pengendalinya adalah Pak Khalid Omar update dan keluarga atau kerapat lah ya. Dan disininya mereka nggak pakai nama PT ya. Jadi mereka tidak sembunyi di dalam nama PT. Mereka terang-terangan tulis nama mereka sebagai pengendali perusahaan ya. Dan di masyarakat, ini masyarakat itu hanya berkisar 18,38%. Jadi mereka kalau mau misalnya mau apa namanya rate issue ya ini gampang. Karena di masyarakat porsinya masih kecil. Jadi secara struktur kepemilikan bagus. Mereka ingin mengendalikan bisnis ini. Jadi mereka bukan bisnis di saham. Jual beli saham tapi mereka bisnis benar-benar bisnis di hotel. Jadi ini bagus. Jadi mereka tidak fokus di saham tapi bisnis di hotel. Karena mereka ingin mengendalikan hotel ini. Oke, ini secara struktur pemegang saham positif atau baik. Dan ini dari sisi laporan keuangan. Dari sisi laporan keuangan, ini dalam rupiah penuh ya. Berarti yang tercatat di sini ya angkanya segitu. Ini aset lancarnya, uang kasnya itu 8,5 miliar. Deposito 5,2 miliar. Jadi total-total cash yang bisa dicairkan itu langsung itu ya sekitar 13 miliar. Pihutang usaha 2,5 miliar. Persediaan ya, bukan piutang bersih. Pihutang bersih itu 1 miliar. Persediaan 900 juta. Jadi paling top ininya, 4 top kali ya yang kita hitung miliar. Pihutang 3,5 miliar. 13,7 miliar berarti total-total mereka punya dari piutang juga ya. 3,5 ditambah 13,7. Sama dengan 4 ditambah. Berarti sekitar 17 miliar lah ya. Sekitar 17 miliar mereka yang aset lancarnya benar-benar lancar. Lalu, utang mereka itu total-total yang jangka pendek itu 14,8 miliar. Jadi aman. Utang banknya pun kecil ya. Ini yang bikin bunga berbunga itu kecil, hanya 1 miliar. Jadi, gampang lah ya. Biaya yang harus dibayar, ini yang paling tinggi biaya yang harus dibayar 6,5 miliar. Jadi ini masih kecil lah ya. Karena uang kas mereka itu banyak. Persediaan pun mereka ada 900 juta dan lain-lain ya. Ya, paling ini doang sih yang bisa ini bayar yang libialitas jangka pendek mereka. Utang jangka pendek lebih tepatnya. Jadi, secara utang mereka aman. Karena 3 komposisi ini kuat-kuat banget. Apalagi ditambah persediaan ya. Uang kasnya banyak, ada deposito, ada biutang usaha. Dan persediaan. Jadi, utang jangka pendeknya ketutup. Apalagi utang banknya kecil. Jadi, no problem. Total utang mereka jadi kisaran 21 miliar. Karena disini ada pajak tangguhan ya. Nah, kalau pajak tangguhan berarti akan ditutup dengan offset. Pajak itu biasa ditutup pakai offset. Nanti gampang lah hitungnya ya. Jadi, secara utang jangka pendek mereka aman. Mereka benar-benar aman ya. Resikonya kecil. Resikonya kecil untuk saat ini. Kalau aku lihat ya, jangka pendek. Kalau jangka panjang kita nggak perhitungkan. Karena yang paling bahaya itu justru yang jangka pendek. Oke, jangka pendek. Resikonya kecil. Utangnya aman. Lancar lah. Kita bandingkan ekuitas berbanding dengan modal investor berbanding dengan modal utang. Modal investor itu 246 miliar. Sementara itu modal utang mereka 21 miliar. Jadi, masih komposisinya justru super aman lah ya. Ekuitasnya lebih banyak. Libyalitasnya cuma 21 miliar. Berbanding, jadi udah beda. Ini kali 10 kali lipat ya. 10 kali lipat lebih. Modal investor 246 miliar. Modal utang cuma 21 miliar. Kecil lah ya. Jadi, dari sisi utang mereka super-super aman. Gitu. Resikonya kecil. Oke, lanjut. Ke laporan Labarugi. Pendapatan mereka naik 2 kali lipat ya. Hampir naik 2 kali lipat. Di tahun sebelumnya kuartal 1 hanya 9,4 miliar. Tapi di tahun ini lompat langsung 18,5 miliar. Tahun lalu, mungkin kuartal 1-nya ini mereka mengalami PPKM ini ya. PPKM yang gelombang kedua ya, yang delta itu. Nah, jadi ini turunnya lumayan banyak. Tapi, gelombang delta itu pun masih, mereka masih aktif. Bener-bener tutupnya itu di sekitar kuartal 2. Jadi, ini mulai pulih dan ini bener-bener pulih yang di tahun ini. 18,5 miliar. Beban pokok pendapatan hanya naik sedikit. Laba kotornya otomatis naik 2 kali lipat. Beban usaha naik sedikit. Ini masih wajar. Beban penyusutan masih wajar. Dan laba rugi usaha langsung lompatnya super tinggi lah ya. Naiknya bisa sampai 4 kali lipat ya. Jadi, tahun lalu 1,5 miliar. Tahun ini menjadi 7,4 miliar. Beban yang lain-lainnya masih wajar. Kita langsung lompat ke bagian laba rugi sebelum pajak. Lompat tinggi juga ya. Nah, setelah dipotong pajak, laba bersihnya langsung kita lihat. Di tahun lalu 1,2 miliar. Di tahun ini menjadi 6,2 miliar. Jadi, naik berapa kali lipat loh teman-teman. Bisa bantu itu nggak bisa. Naik 3 kali lipat kali ya. Ini dikali 3 sama dengan, enggak lah 4. Ini dikali 4 sama dengan 48. 4,8 miliar. Kalau dikali 5, ini mungkin masih wajar. Mungkin naik 5 kali lipat lebih lah ya. Ya bener, ini naik 5 kali lipat lebih. Jadi, 1,2 menjadi 6,2 miliar. Jadi, secara laporan laba rugi, mereka sangat cantik. Ini ada pemulihan ekonomi. Jadi, hotel-hotel bintang 5 didatangin oleh banyak pengunjung. Akibatnya, kinerja dari pendapatan mereka dan laba bersih mereka meningkat. Ini luar biasa banget laporan laba ruginya. Lalu, next, arus kas juga otomatis berdampak positif ya. Di tahun lalu, kuartal 1-nya hanya mencetak positif. Masuk cash-nya hanya 828. Di tahun ini, masuk cash-nya itu 6,6 miliar. Jadi, positif banget kinerja arus kas mereka. Pencairan deposito di kuartal 1-nya ada ini. Pencairan deposito. Penerimaan utang bank, tadi kita lihat hanya 1 miliar. Gak masalah. Kenaikan bersih cash 7,3 miliar. Oke, ini lumayan bagus tadi. Jadi, secara laporan keuangan kuartal 1-nya di tahun ini, ini positif ya. Positif banget. Terutama di bagian pendapatan dan laba bersih mereka super positif. Jadi, kalau aku ditanya mau invest di sini atau enggak, tentu saja aku mau lah ya. Kalau untuk perusahaan yang sebagus ini. Karena lompat laba bersihnya itu 5 kali lipat. Sementara itu omsetnya 2 kali lipat. Dan mereka baru pulih dari pandemi loh. Jadi, situasi ekonomi di Indonesia ini baru pulih dari pandemi. Jadi, harusnya ini bisa naik lebih gila lagi gitu. Oke, kita langsung ke bagian highlight ya. Highlight dari kinerja tahunan mereka. Ini sebenarnya, aku lupa tambahin ya. Ini sebenarnya, Ini sebenarnya dikali sejuta. Cuman, tadi di Propectus mereka kurang lengkap. Begininya. Apa namanya? Nah, ini segini nilainya aslinya. Di Propectus itu mereka dikali sejuta. Tapi kalau di laporan keuangan, mereka enggak dikali sejuta. Nah, ini nilainya aslinya ya. Ini aku ambil dari Propectus yang 2016-2017. Tapi kalau yang 2018 sampai ke atas itu, dari laporan keuangan. Jadi, ini nilainya aslinya. Jadi, omsetnya kita lihat ya. Kinerja tahunan mereka. Ini semuanya positif loh, by the way ya. Dari laba bersih dan arus kas mereka positif. Dan hebatnya, aku sebelum masuk ke ini ya. Kinerja tahunan turunnya. Ini pandemi. Ini pandemi 2020. Mereka untung. Nah, ini hebatnya dari Ispak Hotel Yogyakarta ya. Atau Ispak Hotel TBK. Nah, ini untungnya dari pendapatan lain-lain. Jadi, ada pendapatan dari keuangan gitu kan. Ada dari yang lain-lainnya lagi. Jadi, meskipun mereka kena pandemi, mereka berhasil mencatat keuntungan sebesar 5 miliar. Dan arus kasnya aja tetap positif. Ini yang bikin Ispak Hotel ini sangat menarik bagi aku pribadi ya. Ini menarik banget. Wah, ini salah satu mungkin dari... Mungkin ini satu dari 10 hotel yang untung pada saat pandemi kali ya. Nah, kita langsung lihat kinerja pertumbuhan dari omset laba bersih ekuitas dan lain-lainnya. Omset, mereka bertumbuh lah ya. Jadi, ini dari 2016 sampai 2019 mereka bertumbuh. Ini belum masuk masa pandemi ya. 49, 54, 2 tahun 5 antas. Tapi di 2019 naik 10 miliar. Ini lumayan. Laba bersih pun ini sempat turun ya. Sempat turun, tapi di sini langsung naik lumayan tinggi. Lebih tinggi dari 2016. Ini ada tren kenaikan. Ekuitas juga mereka naik. 165, 182, 185, 239. Tapi, by the way, 239 ini naik karena mereka IPO. Mereka IPO di tahun 2019. Nah, jadi mereka naiknya signifikan banget di sini. Lalu, arus kas mereka kita nggak... Kalau arus kas sih kita nggak perlu lihat dia naik turun. Yang penting tiga ini aja naik atau turun gitu kan. Nah, di pandemi di sini mereka baru kena penurunan ya. Tapi hebatnya ekuitas mereka malah naik. Karena mereka tetap untung. Nah, di sini aku bilang mereka tetap untung. Akhirnya ekuitas mereka naik. Lalu, masih masuk ke 2021, masih masa pandemi, mereka naik lagi. Jadi, habis dihajar pandemi, 2021 udah mulai pulih lah ya. Pulih sedikit. Kena gelombang delta di sekitar pas lebaran kali ya gelombang delta-nya. Portal 2. Tapi mereka hebatnya bisa naik lumayan banyak. Dan laba bersihnya naik lagi lebih banyak, lebih tinggi dari 2019. Yang notabene paling tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Dan ini naik lebih tinggi. Ekuitas pun naik. Arus kas positif lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan kuartal 1 naik lebih tinggi lagi. Yang sebelumnya lah, naik lebih tinggi lagi. Lihat nih. Dari 9 miliar menjadi 18 miliar. Dan 1,2 miliar menjadi 6,2 miliar. Nah, naiknya gila banget kan. Kalau misalnya ini dikali 4. Misalnya ya, kita pakai rumus laba bersih dikali 4 ya. 6,2,5. Daripada ribet, kita mending pakai itu. Apa ya? C8. C8 dikali 4. Nah, ini nilainya. Jadi, keuntungan mereka itu 24 miliar. Lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Gila kan? Ini kalau misalnya dikali 4 juga. 18. Eh, sorry. B8. B8 dikali 4. 4. Jadi, omset mereka jadi 74. Lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Ini gila loh. Kalau kuartal mereka, kuartal 2, 3, dan 4 mereka positif. Sama seperti kuartal 1. Inilah hasil yang mereka dapatkan. Labah bersih 24 miliar. Omset 74 miliar. Ini benar-benar gila kan? Ini benar-benar gila sih. Ini hotel loh. Karena pandemi masih positif. Ini benar-benar hebat di SPAC hotel ini. Ekuitas sudah pasti naiknya lumayan banyak ya. Di tahun 2022 nanti. Ini pasti akan banyak. Dan aruskasnya pun akan masuk lebih banyak lagi. Oke, ini dari sisi highlight tahunan mereka ya. Ini kira-kira kalau mereka sama seperti kuartal 1. Ini yang akan mereka dapatkan. Oke, lanjut. Ini pelatih ekspos mereka di 10 Februari 2022. Lumayan baru ya di tahun ini. Kita lihat apa yang akan mereka presentasikan. Oke. Sekilas tentang perserauan penerian 2011. Ini benar kan IPO itu mereka di... Mereka IPO di tahun ya tahun 2019. Ini nilai rating mereka di aplikasi. Mendekati ini lah ya. Sempurna lah ya. Hotel Mekah hanya ada di Yogyakarta. Kinerja keuangan mereka kita lihat bagus banget. Jadi nggak perlu diinginkan. Aquapark, Adventura. Jadi hotel Mekah ada Adventura juga. Analisa manajemen. Kendala yang dihadapi sudah pasti COVID. Target kinerja 2022. Pendapatan 57 miliar. Mereka pasang 57 berarti naik 6 miliar dari pada tahun sebelumnya ya. Gross Profit. Profitnya itu 30 miliar. Gross Profit 30 miliar. Berarti labar fotonya 30 miliar. Tapi lebih tinggi lah ya. Wah ini lumayan loh. Dividend. Oke. Mereka selalu rajin bagi dividend. Nanti kita lihat dividend-nya mereka berapa. Strategi perseruan. Efisiensi biaya operasional. Ini pasti. Penjualan voucher staycation. Penambahan fasilitas untuk segmen keluarga. Promosi lewat melalui media sosial. Ya ini aja sih yang menjadi strategi perseruan. Jadi mereka naikin okupansinya dulu ya. Mungkin ada okupansinya itu mungkin belum 100%. Jadi mereka fokus naikin okupansinya dulu aja gitu. Rencana penambahan fasilitas. Wave pool. Terima kasih. Oke. Jadi rencana mereka mungkin belum dalam waktu dekat. Belum bangun hotel baru ya. Karena kita lihat uang cash mereka baru sedikit lah ya. Untuk bangun hotel kan gak semurah itu. Uang cash mereka hanya cuman 8,5 miliar. Terlalu kecil. Mereka butuh mungkin sekitar 100 miliar kali ya baru untuk bangun hotel baru. Dan deposito mereka cuman 5,2 miliar. Gak mungkin untuk bangun hotel baru. Cuman modal segini doang. Mereka butuh mungkin kisaran 100 miliar untuk bangun cabang baru. Nah untuk butuh 100 miliar mereka mungkin harus melakukan right issue. Gitu. Atau mereka kejar di pertumbuhan laba bersih dan omset mereka. Tapi itu kan butuh tahunan ya. Ya paling itu aja sih. Dan aku rasa kalau misalnya mereka kejar hanya di penjualan dan omset saja dan tidak membangun hotel lainnya. Berarti ini bisa jadi perusahaan ini akan mengarah ke dividen aja. Jadi mereka gak kejar di pertumbuhan harga saham. Tapi mereka kejar di pertumbuhan, bukan pertumbuhan. Lebih tepatnya menjadi perusahaan dividen. Kalau mereka gak kejar bangun cabang baru atau bagaimana bangun hotel baru. Mereka mungkin akan kejar sebagai saham yang rajin membagikan dividen. Pilihannya itu aja paling. Nah ini PI ratio. Vice to book. Tidak ada ininya ya. Pembanding. Ini aku gak tau kenapa kosong di bagian industri-nya. Artinya tidak ada pembanding. Vice to book-nya sekarang nilainya sekitar 1,49. PI ratio sekitar 21,49 kali. Jadi dari dua valuasi ini, ini bagi aku pribadi ya, ini sudah di angka wajar. Karena PI ratio sudah cukup tinggi, 21 kali. Dan vice to book ini sudah di angka wajar lah ya. Jadi aku pikir saham IS ini di angka wajar. Mereka sekarang di harga 90. Wah berarti di harga dengan seharga 90 mereka di, meskipun nilainya kecil 90 rupiah per lembab, tapi secara valuasi mereka wajar ya. Oke, jadi valuasi mereka wajar. Tidak ada pembanding. Aku gak tau nih karena memang tidak ada saingan atau gimana. Mungkin secara data belum dimasukin oleh mereka ya. Belum dimasukin oleh pihak investing.com. Jadi tidak termuncul. Tapi gak apa-apa, tapi dari sini aja kita bisa nilai ya. Ini 1,49, 21,49. Ini sudah di angka wajar. Oke, ini di halaman dividen. Nah, ini gila nih. Dividen yield mereka ini, yang terakhir ini. Ini 1 tahun dan selama 1 bulan mereka bagi 2 dividen loh. Masing-masing 4,8. Terus yang keduanya 6,58. Ini sudah di atas bunga deposito bank. Ini gila kan? Dan di tahun-tahun sebelumnya mereka juga bagi dividen. Lebih banyak lagi di 2021, bagi di bulan Mei, bagi di bulan Oktober, bagi di bulan Desember. Jadi ini termasuk saham yang suka rajin bagi dividen. Coba kita lihat dari sisi ini ya, apa namanya, harga sahamnya, pergerakan harga saham. Kita ganti jadi chart, maksudnya candlestick, 5 tahun. Oh, mereka turun drastis ya. Tapi setelah mereka turun lumayan banyak, di 2020 April, ini mungkin karena pandemi kali ya. Dihajar di pandemi. Tapi mereka pelan-pelan menuju uptrend. Kita lihat ya. Dari 2020 April, mereka di harga 50-an. Lalu naik lagi di 2021 menjadi 70-an. Di mendekati 2022, mereka naik 90-an. Nah, ini kita lihat kalau misalnya per kuartalnya ini mereka bisa positif. Oh, ini bisa gila sih. Ini mungkin harga sahamnya bisa naik lebih gila lagi ya. Bisa mungkin akan balik ke harga IPO yang seharga Rp1.000. Mungkin pernah mencapai Rp200-an mereka. Ini pernah mencapai Rp200-an. Ya, paling mentok Rp200-an lah ya. Kalau mereka labah bersihnya, lompatnya setinggi ini. Lebih dari ini lah. Jangan setinggi ini. Karena setinggi ini, ini kan valuasi ini kan. Valuasi ini kan sudah dikali 1 tahun. Jadi, kalau misalnya labah bersihnya Rp24 miliar. Ya, ini nilai valuasi mereka. Jadi, kalau valuasi mereka mau murah, ya ini labah bersihnya harus lebih tinggi dari Rp24 miliar. Misalnya Rp50 miliar. Kalau ini sampai cetak Rp50 miliar labah bersihnya, maka valuasinya ini bisa berkurang setengah. Misalnya menjadi Rp0,7. Jadi, ini tergantung dari labah bersih yang dicetak oleh saham IS. Jadi, mereka rajin bagi dividen ya. Satu tahun bisa berkali-kali. Jadi, seperti dugaanku, mereka akan menjadi perusahaan yang bagi dividen. Jadi, bukan perusahaan yang fokus pertumbuhan harga sahamnya. Atau pertumbuhan ekuitasnya. Jadi, kita lihat pertumbuhan ekuitasnya pelan ya. Ini lumayan pelan. Nah, makanya mereka nggak kejar di pertumbuhan harga saham. Jadi, mereka kejar di pembagian dividen. Dan dividennya ini lumayan lah. Yang terakhir ini lumayan 6% yang terakhir. Ini gila sih. Oke. Secara valuasi mereka wajar. Lalu, secara dividen, mereka rajin bagi dividen. Harga saham menuju peningkatan ya. Meskipun mereka lambat dari akhir 2021 sampai bulan sekarang, mereka masih stay di angka 90. Mungkin dalam beberapa bulan tuh. Dalam 6 bulan lebih kali ya. Jadi, mungkin ini harus... Yang pegang ini harus sabar mungkin. Dan ini berita tentang Ispa Hotel. Catat kenaikan tingkat bunyan hingga 25% di momentum lebaran. Ini naik 250% dari kualitas 1 ya kali ya. Ya, naik dibanding dengan hari biasa. Dia, di samping itu dia mengatakan selama... Ini mengganggu sekali iklan ya. Jadi, dia mengatakan selama periode lebaran persoalan juga menaikkan tarif kamar hotel sekitar 30% hingga 35%. Catat ya, kalian catat nih. Kalian catat. Bunyan naik 25% Plus, tarif kamar hotel naik 30-35%. Ini terwujud gak? Itu aja. Paling itu aja sih. Wah, ini gila sih. Wah, Yudi menambahkan tahun ini persoalan juga menargetkan tingkat okupansi dapat mencapai 85% di sepanjang tahun. Oke, belum sampai 100%. Jadi, ya mereka fokusin okupansinya naik sampai setinggi mungkin lah ya. Dengan strategi itu, IS pun optimis dapat mengantongi pendapatan sebesar 55 miliar sampai 65 miliar di tahun 2022. Sementara itu, laba besi ditargetkan bisa mencapai 25 miliar. Si? Jadi, siap-siap aja ya. Akan terjadi sesuatu dengan saham IS ini. Sebagai informasi, tahun ini persoalan tanggal fokus pada segmen bisnis, family staycation, serta meetings, incentive, conferencing, dan exhibition. Wah, ini... Oke, beritanya bagus. Ini berita yang super bagus ya. Ini berita 2 bulan yang lalu. Jadi, kuartal 2 ini belum publish lho. Publish beberapa hari lagi. Publish itu mungkin sekitar akhir Juli. Juli itu tanggal 31 lah ya. Tanggal 31 itu hari apa tuh? Hari kerja atau hari wibu? Hari minggu. Kalau misalnya 31 itu hari kerja ya, mungkin 31 akan menjadi titik kebangkitan kenaikan harga saham dari IS. Kalau misalnya lompatnya itu super tinggi di kuartal 2 karena lebaran ini, efek lebaran. Jadi, teman-teman siap-siap aja yang sudah pegang saham IS. Feeling aku sih kemungkinan besar dia akan lompat tinggi lah ya. Secara valuasi sebenarnya di angka yang 1,49 dan PER sudah 21 kali. Jadi, mungkin mereka akan naik karena ada berita yang positif dan laporan keuangan yang positifnya lompatnya lumayan banyak. Mereka akan naik, lalu mereka setelah naiknya berlebihan baru mereka turun dikit lagi. Oke, itu kemungkinan sih, kemungkinan ya. Jadi, apapun bisa terjadi. Oke lah ya, ini data-datanya sudah kita lihat. Kita akan masuk ke simpulan. Kesimpulan. Nah, kesimpulannya. Ini menarik. Jadi, perusahaan ini menarik sekali ya, ISPAC Hotel ini. Di masa pandemi, mereka untung. Yang di mana hotel-hotel lainnya banyak yang teriak, banyak yang putus asa, banyak yang depresi, banyak yang jual hotelnya bahkan. Justru, oleh ISPAC ini bahkan mereka bisa menghasilkan keuntungan dan arus kas operasionalnya positif. Jadi, mereka mampu memitigasi resiko mereka. Ini yang menjadi nilai plus bagi ISPAC Hotel di Yogyakarta ini ya. Jadi, mulai pulih, omsetnya terbang lumayan jauh. Di 2022, mulai pulihnya benar-benar, mau pulih benar, omsetnya naik hampir dua kali lipat. Ini, kemungkinan mereka bilang kan, ada bilang bisa sampai mencapai maksimalnya itu sekitar omsetnya itu 55 miliar sampai 65 miliar. Ini aku hitung berdasarkan yang kuotal 1 ya, ini jadi dikali 4 aja, 74, mereka bilangnya 55 sampai 65. Ini gila kan? Ini kemungkinan bisa 60 sih, kalau misalnya kuartal 2, 3, dan 4 mereka tetap positif seperti kuartal 1. Di kuartal 2-nya mereka dapat bonus dari lebaran. Harga hotel yang naik 30% plus harga okupansi, eh bukan harga okupansi, tamu yang datang lebih banyak dibanding hari-hari biasanya. Ini yang menjadi kemungkinan bisa di angka 60. Tapi kita lihat nanti di kuartal 2-nya, mencapai angka berapa, gitu. Ini kita ngomongin 1 tahun ya. Kalau misalnya plus kuartal 2, mungkin ini bisa menjadi 36 atau 37, 37 sampai 40 mungkin ya. Ini mungkin bisa menjadi 13 sampai 18 miliar. Nah, ini naiknya tinggi, naik. Jadi, langsung aja kesimpulan ya. Kesimpulan layak diinvestasikan dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu panjang. Kenapa? Karena ini, jangka pendek mereka ini secara valuasi terbilang wajar. Tapi, dengan kinerja mereka yang positif, ini bisa jadi turun nilai valuasinya. Misalnya mereka mencetak, seperti yang aku bilang, mencetak laba bersih misalnya 50 miliar lah ya. Ini bisa jadi tergerus, jadi lebih murah valuasinya. Jadi, balik lagi, ini semua tergantung dari laba bersih mereka. Plus, jangka panjang mereka baik karena mereka ini, rajin bagi dividen. Bahkan dalam 1 bulan mereka bagi dividen 2 kali. Ini gila kan? Ini aku nggak tau. Nggak, nggak ini. Nggak masuk. Apa namanya otakku? Baru ada, aku baru pertama kali lihat, 1 bulan bisa bagi dividen 2 kali. Ini 2021 bagi dividen 3 kali. Ini gila sih memang. Jadi, kenapa bagus untuk jangka pendek dan jangka panjang? Jangka panjangnya bagus dari bagi dividennya. Mereka rajin. Dan dividennya nggak kecil loh. Lumayan gede loh dividen yieldnya ya. Dan kemungkinan kalau misalnya kinerja positif ini berlangsung dalam waktu yang lama, kemungkinan hotel selanjutnya, ispat selanjutnya akan dibangun juga. Jadi, makanya aku bilang jangka panjangnya bagus. Jangka pendeknya bagus karena memanfaatkan ini, kualtel 2 mereka ini. Ini kemungkinan naiknya bisa gila di kualtel kedua nanti. Tapi ini semua kembali lagi ke market ya. Apakah optimismenya se-optimis harga, apa sih, namanya kinerja laporan keuangan mereka atau tiga. Semua balik lagi ke market. Tapi, aku rasa sih cukup optimis lah ya. Untuk jangka pendek bisa bertumbuh mungkin minimal 10% harga sahamnya. 10-20% untuk jangka pendek. Kalau untuk jangka panjangnya ini masih bisa panjang sekali karena mereka rajin bagi dividen. Dan punya kesempatan untuk membangun hotel berikutnya. Jika uangnya ada, itu masalahnya. Oke, kesimpulannya laik diinvestasikan, kinerjanya positif. Dari sisi keuangan, managementnya kayaknya hausnya positif juga. Mereka nggak malu-malu menampilkan nama-nama mereka ya. Dari keluarga Pak Apat, Apdar. Paling gitu aja sih ya. Secara valuasi juga wajar. Nggak masuk kategori mahal. Kalau yang masuk kategori mahal, baru bahaya turunnya bisa gila-gilaan. Tapi ini sudah mentok lah ya. Kita lihat di harganya aja. Ini harganya selalu di sini terus. Jadi nggak pernah turun, nggak pernah naik. Jadi mentok di sini, alias sideway ya. Sideway berarti udah nggak bisa turun lagi. Jadi mereka tunggu momen naik. Nah, tunggu momen naiknya dari kapan? Dari ini. Kuartal 2 mereka dipublish. Jadi maka yang aku bilang jangka pendeknya bagus, jangka panjangnya bagus. Tunggu ini publish. Kuartal keduanya publish aja ini pasti naik. Dan aku nggak tahu naiknya bisa berapa banyak. Kemungkinan bisa di atas 10%. Kenaikannya ya. Gitu. Oke, itu aja sih. Semuanya udah lengkap lah ya. Kinerjanya positif. Harusnya positif lah ya. Dari keuangannya super positif. Dari pandemi aja nggak kena kenapa-kenapa gitu kan. Oke sih, itu aja. Kalau misalnya ada informasi yang kurang atau informasi yang salah, kalian boleh tulis di kolom komentar. Maki-maki juga boleh. Kasih pujian juga boleh. Atau kalian mau request saham lainnya juga boleh tulis di kolom komentar. Jadi segini dulu untuk analisa saham IS. Ini saham yang bagus layak di koleksi untuk jangka pendek dan jangka panjang. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.